Terima kasih atas kehadirannya di pertunjukan JKT48 School 2023 Yang akan dibawakan oleh JKT48 Selamat datang! Meskipun beberapa dari kita tidak bisa bertemu secara langsung Kami berharap energi positif dari kami dapat tersampaikan sepenuhnya kepada kalian Hari ini juga kami akan membacakan tweet dari kalian dengan hashtag JKT48School2023 Sebelumnya pertunjukan berlangsung Kami mohon bantuannya untuk mengikuti peraturan yang ada demi kenyamanan bersama Dilarang keras untuk mengambil gambar, merekam video maupun suara Mohon agar para hadirin tidak melakukan kegiatan yang mengganggu kenyamanan penonton lainnya Seperti berdiri dari tempat duduk, memakai lampu berukuran besar, atau melakukan gerakan yang berlebihan Dilarang juga untuk menukar tempat duduk Harap matikan atau silent telephone genggam selama acara JKT48T Ramadan event merupakan event khusus yang diadakan pada saat bulan Ramadan saja Salah satunya yaitu JKT48School JKT48School merupakan acara sekolahan Di sini para trini JKT48 akan menjadi murid dan belajar untuk mendapatkan pengetahuan baru pada setiap kelasnya Kira-kira hari ini akan belajar tentang apa ya Pasti semuanya sudah tidak sabar kan Selamat menyaksikan Halo semua, aku Daisy Sampai jumpa sebentar lagi ya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Boleh, boleh Kita yol dulu yuk Satu, dua, tiga Kami JKT48 Generasi sebelas Eh tunggu, tunggu Ini 111 ini mah Bukan 11 Kelebihan Ya ulang ya Tuh, dua, tiga Kami JKT48 Generasi sebelas Benar semangat dan cinta Dan siap untuk belajar Yeay Ah, lah pagi-pagi gini rame banget guys Iya, ada apa sih hari ini Hari itu ada pegabungan kelas lagi Tahu gak sih kalian Kayak kemarin ya berarti Iya Kenapa itu sana dan si dia Kita kan asalnya nasi kelas Kita kan kelas Iya apa sih, kalian kok gedean sih Kita kembaran Kita bertiga kembaran ya Ya Makin banyak ya kembaran Di sini duduk yuk Aku mau duduk kesini Pagi semuanya Pagi Halo Halo Rame banget ya Iya rame banget Rame banget Tapi rame nya di depan sih Ini kan disini orang tua murid disini Iya orang tua murid Mau bagi rapot ya anak-anaknya ya hari ini ya Ada yang pakai batik kan tuh Iya rame banget Siap-siap ambil rapot Mau jadi guru atau orang tua Apa itu orang tua murid konsepnya Oke Pagi-pagi gini Mau ngapain ya kita ya Mau ambil raport sih Mau ambil raport sih Nyanyi Ayo Yuk nyanyi Yel-yel dong kalian Yel-yel Yel-yel Oke jadi Dimana kita Oke Satu Satu Dua Tiga Disini Elin Disana Kojen Dimana-mana Selalu happy Disini Icel Disana Ciput Dimana-mana Selalu senang La 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 lala lala, la 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 lala lala la 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 Yey Kok gak janet sih? Oke boci Jadi enggak janet atau kajen Kan dia soal Tadi kadang udah tau sebetulnya sih pengennya jane Jane Kayak tapi janet atau kajen Janet kan? Janet Janet Ulang Gede sih gara-garanya jadi dipanggil kajen Kajen gak sih? Kajen Tapi jane aja ya lebih bagus ya Jane aja lah Aku belum pertama kali yell yell enggak dek-dekan jaga ya Dia duduk Oh iya yaudah Duduk Oke duduk dulu deh ya capek nih Aku duduk belakang Daisy Aku juga mau sama Daisy Kok gak di depan? Akhirnya aku duduk di belakang Aku selalu di belakang gak pernah di depan Hai Hai Kanin nyasor Kanin nyasor Magnelain Yakin Magnelain Yakin dek Kety lucu banget Oke makasih kita mau yell yell ya Sebenernya kita tuh dari tim yang baru dibuat tadi Iya betul Jadi tuh kita nide banget tadi gak sih Kety yang gitu Jadi kayak Kak udah kita jadi tim nama buah-buahan aja Eh tunggu tunggu sekarang kita udah tim timan nih Jadinya nih Kamu juga tim timan Kamu juga tim timan Aku gak tim timan Itu tuh udah ada di screen Ini kita magne guys Udah udah mana buahnya Mau makan gue nih Sesuai Jiko aku magne Aku anggur Aku apa Karena Jiko aku gak ada Apa namanya Ini parah banget Ini parah banget Ini jadi karena Jiko aku gak ada hubungannya sama buah-buahan Jadi aku roti aja deh Aku gak nyonggung banget Kok gak nyonggung banget Oh gak nyonggung Dia kayak French-French gitu Kuasong Sekarang kita duduk boleh gak? Yaudah deh kita lesen aja Kita lesen aja biar beda gitu dari yang lain Bukur dong Ini jam berapa sih? Why should everyone share early to class? Oh my god Jatuh 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 Aku udah jadi ya Pake British action aku hari ini Jamnya mati Gak bergerak Jadi salah Yaudah kita duduk ya Silahkan duduk Duduk Halo semuanya sesuai Selamat pagi Halo Selamat pagi Tungguin banget nih full house ya kak Kamu udah tengah lama sih Ketua kelas kok tolat sih Iya 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 Oh gitu Oke ya Dia ketinggalan bis Bicara sama saya Kamu gak nyet nih Ngaret ya Aku bisa roll rabutnya kelamaan sih Greasy roll poninya Itu poninya twing-twing ya Cici kan suka makeup Eh udah tobat nih Udah tobat Oh gitu Oh 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 Siap 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 Oke Kira-kira kita ada apa sih nih kok Kelasnya digabung lagi Kira-kira Chelsea Aduh boleh Oh gitu Oh jadi ini yang namanya bule Ini yang paling si British namanya Oh British Coba coba dong British Jatuh 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 Berserah Coba 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 Aku mau Roasting Jatuh Nanti nangis Jatuh Sisi Setelah Jatuh Selamat pagi semuanya, selamat pagi Miss! Salah, kakak! Jadi hari ini gak ada yang panggil aku Miss tapi panggil aku kakak, oke? Ya kakak, kakak! Kenapa? Mau manggil Miss doang karena I miss you! Wow, I miss you too! Kalau kakak jadi kayak bimbel gak sih? Gak apa-apa justru, justru itu kalau misalnya kakak karena kita perbedaan range umurnya cuma sedikit. Jadi panggil aku kakak aja gitu. Jadi disini gak boleh heran ya. Jadi jangan pada protes, nanti setelah ini pun panggil aku jangan Miss. Bukan Miss Melody tapi Kak Melody gitu ya. Kak Melody! Oke, nah sebelumnya nih, aku ingin absen terlebih dahulu. Jadi udah lengkap hari ini? Udah lengkap! Oke, yang pertama Gracie? Hadir! Hadir! Danela? Hadir kak! Hadir! Chelsea? Hadir kak! Oke, Cynthia? Hadir kak! Sampai semuanya harus ini ya harus, hai Gracie harus gitu ya. Siap, siap! Oke ulangi! Siap! Oke ulangi! Satu, dua, tiga! Hai semuanya! Hai Gracie! Oke, selanjutnya! Danela! Hadir kak! Hai semuanya! Hai! Kamera, kamera, kamera juga! Coba Danela om Mona nya gimana? Om Mona? Om Mona apa tuh? Om Mona? Eh kakak bimbolnya bingung! Iya aku bingung ya, aku Romy nih. Mohon maaf lahir batin ya. Walaupun belum lebaran, Belom lebaran, Apa tadi maksudnya om-omoh tuh? Enggak kak, enggak. Enggak dong? Please, 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 please. Eh kasih lihat. Bikin apa? Jadi kalau disini tuh, Syaratnya kalau kamu jaket itu slow sama aku, Enggak boleh malu, harus malu-maluin. Oke, tadi apa tuh? Praktek-praktek! 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 Ya aku nyanyi itu. Waktu kemarin tuh upload tiktok kalah dulu. Oke, terus? Gimana? Oh ya, semuanya coba nyanyi, dianya yang... Joget-joget! Joget-joget! Ayo! Ayo! Satu, dua, tiga! Seben, eight! Om Mona! Dasi hatu forever! Tell me! Tell me! Tell me! Tell me! Yeay! Masih udah nela. Maaf ya kalau aku udah kaku ta-ta-ta gitu ya. Kayaknya udah gak bisa. Oke, selanjutnya Chelsea! Hadir kak! Good morning everyone! Good morning everyone! Good morning! Chelsea Aicaketa! 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 Mana-mana Aicaketanya? Sarannya gimana ya? Sarannya harus yang bener ya. Jangan kayak kemarin malu malu. Ayo Chelsea! Jangan nangis Chelsea! Jangan nangis Chelsea! Gak boleh kasih pressure sama anak kecil gak boleh. Aku gak nangis ya. Nanti trauma, nanti trauma gak boleh. Aicaketa! 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 Oh ya! Oh ya! Oke, selanjutnya. Cynthia! Hadir kak! Hadir Mami Papi! Wow! Mami Papi disini semuanya? Iya! Tua murid! Tua murid nih! Oh iya betul! Oke, disini Mami Papi semuanya ya? Iya! Berarti ya kalau aku manggil kalian juga tetep Mami Papi dong? Kan beri ini cuma diikir. Iya kan? Oke! Silahkan Sintia! Terima kasih kak! Oke, selanjutnya Elin! Hadir kak! Sawadika! 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 Hadir kak! Kamu pengen congklo macaknya? Gak ngerti lagi gue mau. Ayo hadir kak! Palsis balik! Aduh! 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 Ya pasti gak ngerti. Gimana ya? Ya udah gak apa duduk daripada kamu pressure ya? Nanti bingung. Oke! Selanjutnya ada Gendis! Hadir kak! Hadir! Bonjour! Ui! Bonjour! Bonjour! Terima kasih kak! Selanjutnya Anindya! Hadir kak! Hai! Hai! Gemas! Masa kamu lebih lemes daripada ya? Ada yang mami papinya? Halo kak! Nah gitu! Halo! By the way! Kursinya sama ya? Iya sama! Gak apa-apa! Kemarin ada bejanya! Sekarang gak ada! Iya! Harus sama kita disini! Harus sama! Oke! Selanjutnya ada... Jen! Halo kak! Halo kak! Halo kak! Halo kak! Siapa dong? Jangan makan malu loh Jen ya! Halo semuanya! Halo Jen! Halo Jen! Halo Jen! Halo kak! Oke! Harus sopan ya kak! Oh iya! Harus sopan! Cuman jangan malu-malu gitu aja ya! Malu-maluin boleh! Iya aku mau malu-maluin! Bener ya! Kalau gak malu-maluin abis ini kita push up ya! Situ aku juga lebih jauh! Oke! Oke selanjutnya Grisel! Hadir kak! Aku boleh jingol shokai gak? Boleh dong! Silahkan! 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 Bicara 3 minggu kak! Aku jingol shokai aja ceritanya gini nih! Ceria dan bersinar selalu! Aku Grisel! Halo kak! Halo kak! Kamu pasti akan selalu ceria dan akan selalu bersinar! Amin! Seperti aku saat itu! Terima kasih kak! Terima kasih kak! Terima kasih kak! Terima kasih kak! Selanjutnya Katy! Eh disini kak! Oh iya iya! Kamu sama ngungil kayak aku soalnya! Bapak! Oke! Halo semuanya! Halo! Aku urutin! Iya makanya siapa? Halo semuanya! Halo! Iya! Terima kasih ya! Terima kasih! Lucu banget! Selanjutnya! Iya emang lucu banget emang! Tana Lodi! Kalo gitu kak! Ih tete! Gitu kak di belakang! Ayo selanjutnya! Michi! Hai sister! Hai sister! Hai sister! Slay! Hai Slay! Hello everyone! I'm American today! I am Chelsea! Musuh! Oh! Oke! Kita suka pertikaian! Farsus! Halo Adika! Terbaik banget! Terbaik banget! Terbaik banget! Terima kasih! Terima kasih! Thank you! Thank you! Tepuk tangan dong untuk Michi! Dia gak sempet dulunya kak! Oke! Oke! Yuk selanjutnya! Alya! Hadir kak! Hadir! Silahkan! Halo semuanya aku Alya! Udah tau ya? Udah tau ya? Udah tau ya? Udah tau ya? Siapa tau ada yang baru dateng ya? Kau jahat nih Jen nih! Gak boleh! Nanti kita selesaikan setelah ini ya! Oke! Selanjutnya! Daisy! Hadir kak! Halo semuanya! Halo! Halo! Terima kasih! Jadi semuanya udah lengkap ya hari ini! Nah! Sebelum masuk ke pelajaran hari ini kira-kira ada yang bisa tebak gak? Hari ini kita belajar apa? Aku Miss! Apa? Ah! Belajar tenis! Woy! Kau mau tanding-tenis sama aku? Boleh! Boleh! Aku tau Miss! Boleh! Tapi aku juga belum jago sebelumnya! Aku tau Miss! Apa? Belajar kuda! Berkuda Miss! Berkuda Miss! Berkuda Miss! Berkuda Miss! Takut! 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 Takut-takut deh! Kayaknya semuanya paparazzi ya di sini ya? Iya! Miss Miss! Aku mau beli sirengnya dong! Oh ya ampun! Nanti aku yang bikinin! Siap ya! Nanti aku yang bikinin! Yang spesial ya Miss? Iya pasti! Spesial buat Anin ya! Oke! Ada lagi yang tau hari ini apa? Aku-aku! Ini kita mau belajar juara satu so sengkyo ya guys! Jadi gini! Kasih tau Miss! Kak! Kak! Gak boleh Miss ya! Kalo kak panggil Miss aku hukum ya setelah ini tapi ya! Nanti aku push up kan aku! Iya nanti kita itu kita obrolin di belakang ya masalah nomor satu so sengkyo ya! Oke! Iya nanti aku kasih tau ya! Oke! Pake segala macam penjuru gitu apa yang harus kita lakukan gitu ya! Jika! 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 I love you too! Thank you! Oke, hari ini jadi yang tadi tuh gak ada yang bener. Bukan yang bener ya, maksudnya nanti mungkin bener. Tapi kali ini kita akan belajar sudah ada yang tau belum? Nah hari ini... Salah, salah, salah baca, sorry! Sorry, sorry! Hari ini kita akan belajar pabil... Tuh kan? Mau ngajarin langsung salah, astaghfirullahaladzim. Sating ya kak. Iya, oke. Hari ini kita akan belajar public speaking yang baik. Oke. Jadi kalau tadi agak melawak-melawak dikit, kalau sekarang serius sedikit tapi ada lawak lah ya. Biar gak boring gitu, biar gak ngantuk kan ya. Oke, jadi ada yang tau? Kalau misalnya public speaking ini apa yang harus kita punya? Ada yang tau gak? Aku tau! Aku tau! Aku tau! Aku tau! Aku tau! Aku tau! Yang pertama, Jen apa? Jadi public speaking itu cara berbicara yang baik. Eh, sini sini. Oh iya. Sini di depan dong. Jangan malu-malu ya. Terus malu-maluin, Jen. Yes. Jadi, kalau menurut aku ya kak ya. Kalau menurut aku public speaking itu cara berbicara di depan orang. Betul. Dengan perasaan yang percaya diri. Tuh. Tapi sebenernya. Apakah kamu sudah percaya diri? Harus masih belajar sih kak. Apakah kamu sudah percaya diri kak? Apakah kamu sudah percaya diri kak? Ibu... Gimana menurut dia? Menurut kamu apakah kamu sudah percaya diri? Kurang. Makanya hari ini mau belajar. Betul. Oke. Berarti mulai kalau nanti setelah dari JKT 40th School ini kamu harus mulai percaya diri ya. Harus. Oke. Bagus. Jadi benar yang siapa Jen bilang bahwa yang kita punya dari public speaking adalah kita harus percaya diri. Yeay! Tepuk tangan untuk Jen! Yeay! Yes! Terima kasih kak. Oh iya kak-kak. Awas ya manggil miss lagi ya. Kakak. Kakak. Oke ya. Ya jadi kepercaya diri mutlak harus dibutuhkan seorang pembicara. Ya kayak aku gini lah suka-suka pede-pede aja gitu ya. Kalau salah tinggal koreksi gitu kan ya. Nah karena harus berhadapan dengan publik yang baik dalam acara besar ataupun kecil. Kalau menurut kalian acara ini besar atau kecil? Besar. 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 Karena banyak orang ya. Iya. Tapi jadi waktu lain itu? Ada miss? Kala! Tak kali! Tak kali! Kamu tak kelakuan abis ini. Setelah acara ini kamu dihukum ya. Oh tumpukan melalui matunya miss yang duri-duri itu loh. Tumpuk misi miss ya. Tumpuk misi miss ya. Tumpuk misi miss. Jangan ya. Nanti kamu tajem boleh kok. Biar tajem gitu kan. Biar nusuk-nusuk ya. Oke. Terus, apa sih saya jadi lupa? Ini acara besar atau kecil ya? Oh iya betul, betul. Maaf ya, maaf belum makan nasi. Iya, jadi besar. Kenapa tadi acara besar? Karena yang banyak nontonnya. Terus ada apa lagi? Karena spesional. Oh iya, ada kakak Melody. Karena ada kanin, jadi gede. Gak boleh gitu ya. Gak boleh ya, gak boleh ya. Gak boleh, nanti minta maaf ya abis ini ya. Gak apa-apa nih, aku juga dulu gitu, gak apa-apa. Yang penting kita selalu terdepan gitu kan. Iya, jadi kenapa ini besar? Selain yang datang kesini banyak, ada live streaming. Nanti mungkin dari live streamingnya ada yang kayak neskreen video dikit-dikit. Itu akan besar, semua orang akan melihat gitu. Jadi acara ini adalah acara yang besar. Nah, resmi atau tidak resmi? Terus, off-air maupun on-air. Kalau ini off-air atau on-air? Dua-duanya. Pinter. Pinter. Untung anak-anak gue pinter ya Alhamdulillah. Eh adik-adik aku, bukan anak-anak, sorry. Salah. Hal ini akan membantu kita menguasai panggung dan audiens, serta memudahkan anda berinteraksi dan mengatur jalannya acara. Mengerti? Pertanyaan. Oke, selanjutnya. Ada yang tau lagi selain percaya diri? Aku. Silahkan. Iya dong. Pasti kamu udah liat materi ya sebelumnya ya? Iya. 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 Apa? Jadi kalau public speak itu yang pertama harus punya mulut. Oh iya benar sih. Iya tapi belum, eh nggak cukup sampai di situ. Apa? Mulutnya juga harus dipakai dengan benar. Artikulasinya harus jelas. Betul. Pinter. Tepuk tangan untuk siapa. Gitu. Iya betul. Jadi kalau ngomong A, I, U, E, O-nya itu harus jelas. Jangan A-nya setengah A gitu. Nggak boleh harus A. Kamu sudah melakukannya dengan baik? Belum sih Miss. Aku masih belajar. Eh kok. Kakak. Kamu abis ini dihukum juga? Kayaknya semuanya dihukum nih abis ini. Kayaknya abis ini semua dihukum. Iya. Abis ini semuanya dihukum. Betul. Terima kasih. Benar ya. Artikulasi harus jelas. Silahkan dulu. Terima kasih Kak Melody. Jadi benar yang Cynthia bilang. A, I, U, E, O. Gitu ya. Hai sedang apa? Kan komentar. Hai sedang apa? Gitu kan kayak. Hah ngomong apa sih lo? Gitu kan ya. Kok kayak bisik-bisik? Jadi kalau ngomong itu harus jelas. Ini juga untuk kalian penting. Nanti kalian bisa ketemu ada apa. Kayak meet and greet. Ngomong juga kayak. Hai apa kabar? Jangan. Kamu ngapain. Jangan gitu. Nanti nggak akan ngerti. Jadi kalian harus ngomong. Hai, Kathy. Kamu lucu banget sih. Jadi bener-bener kayak. Kamu suka lagi. Kamu lagi sukanya apa sih? Gitu. Jadi kita interaksi dua arahnya tuh sama-sama jelas. Jadi nggak hanya dari member. Kaliannya juga harus jelas. Nah, kamunya juga. Terutama kalian. Kalian harus jelas ya. Awas kalau nggak jelas ya. Nanti kalau ada yang report nggak jelas ngomongnya. Awas pokoknya ya. Jadi kalau ngomong juga. Iya Kak, terima kasih. Jangan. Iya Kak, terima kasih. Jen kayak gitu ya. Siapa? Paling kalau ngomong A, I, U, E, O. Ingat ya. A. Jen juga A, I, U, E, O. Ya. Oke. Michi juga ya. A, I, U, E, O. Siapa? Oke. Coba 1, 2, 3. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Pinter. Tepuk tangan untuk Anrika Jensi. Yeay. Ya. Karena seorang pembicara harus memiliki artikulasi yang jelas dan suara yang kencang. Apakah suara saya sudah cukup kencang? Sudah. 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 Kalau nggak pakai ini juga kayaknya kedengeran satu ruangan ini. Oke. Jadi, karena jika kita tidak memiliki vokal yang jelas, maka materi yang kita bawakan tidak bisa tersampaikan dengan baik. Nah, selanjutnya ada lagi yang tahu setelah percaya diri. Aku, aku, aku. Belum. Sabar. Belum bisa saya ngomong ini. Oke. Oke. Yang pertama, tadi percaya diri. Yang kedua, artikulasi harus jelas. Dan yang ketiga, apa? Aku, aku. Silahkan Gendis. Sini. Apa? Jadi kalau menurut aku, kalau mau bicara depan banyak orang itu harus menentukan apa yang mau kita bicarakan kayak materinya. Misalnya, hari ini Kak Melody mau materinya itu mengajarkan kita public speaking gitu. Iya. Betul. Tepuk tangan untuk Gendis. Hei. Yes. Jadi, yang tadi Gendis bilang benar, harus mengenali lingkungan, suasana, dan siapa yang mendengar, dan apa yang akan disampaikan gitu kan. Jadi, seorang pembicara harus bisa membaca situasi lingkungan dan siapa audiensnya. Karena di saat kita mengetahui situasi lingkungannya, kita bisa membangun cerita menjadi lebih meriah gitu. Kayak misalkan aku, hai. Kayak gitu kan, kayak Jiko Shokai nih. Hai ceride. Kalau bisa dibaca dengan, hai ceria dan bersinar selalu, aku Melody. Yaudah. Tapi kalau kita bacainnya, hai ini kan di depan kalian gitu, di depan junior-junior gitu ya. Kalau aku masih member gitu ya. Kalau sekarang kan aku jadi kayak mentor gitu ya. Tapi kakak ya, jangan imis, inget ya. Oke. Siap Kak. Siap Kak. Hai ceria dan bersinar selalu, aku Melody. Jadi gitu loh. Siap Kak. Siap Kak. Melody. Gitu. Ya. Jadi memang kita harus tahu. Kita harus mengenali lingkungan. Iya sayang. Semangat banget. Aku jadi semangat loh ngajarin di sini ya. Jadi harus mengenali lingkungan, suasana dan siapa yang mendengar. Oke, selanjutnya. Setelah percaya diri artikulasi yang jelas, mengenal lingkungan, suasana dan siapa yang mendengar. Apalagi ada yang tahu. Mau. Wah kok cuma satu? Ulangi aku maunya banyak. Siapa yang mau? Siap. Belum. Sabar. Gak miss. Satu, dua, tiga. Malah. Iya, boleh deh Angin gak apa-apa. Yes, dari sini. Jadi, kita gak boleh bikin penonton yang ngantuk. Kita harus bikin penonton. Benar gak? Benar. Apakah kalian sudah mau kanya dengan baik? Ayo. So, so. So, so. Gak boleh, kalau misalnya 50-50 itu gak bagus. Oke. Jadi harus 100% Harus yakin ya. Oke. Jadi setelah hari ini, pokoknya harus happy semua dari sini ya. Oke. Oke, kalau gak dihukum ya. Iya. Hukum lagi, hukum lagi. Iya. Kayaknya sering dihukum ya. Iya. Gak apa-apa. Itu adalah proses. Iya, itu adalah proses. Oke. Jadi usaha keras akan mengkhianati, oke? Oke. Makasih Kak. Tepuk tangan untuk Anindya. Yeay. Ya, jadi benar. Jadi jangan bikin bosen. Harus menciptakan suasana yang fun gitu ya. Seorang pembicara, host atau pembicara harus bisa menciptakan suasana agar tetap hangat dan fun. Dengan cara mengembangkan topik pembicaraan atau mungkin bisa dengan lelucon yang mungkin bisa diterima dan menghibur audiens. Mengerti? Mengerti? Mengerti Kak. Papi Mami mengerti? Pintar. Kalau Papi Maminya pinter, anak-anaknya juga akan pintar. Yeay. Iya. Oke, kalau gitu aku mau tanya. Ada yang punya pertanyaan untuk aku? Aku. Aku. Aku dulu ya. Boleh. 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 Kak gimana sih cara untuk meningkatkan percaya diri? Cara meningkatkan percaya diri? Kok gak ada di sini ya? Orang-orang sendiri ya? Iya. Bentar banget, inisiatif yang tinggi itu bagus ya. Jadi meningkatkan percaya diri? Iya Kak. Jadi meningkatkan percaya diri itu adalah... Gimana ya? Kalau aku sih kayaknya sedari lahir pede-pede aja gitu. Oke. Jadi mungkin itu adalah karakter ya. Yang pertama mungkin karakter atau misalnya emang watak kalian tuh ya pede-pede aja. Tapi kalau misalnya dari yang gak pede, kalian bisa research gitu. Kalian dengan apa sih, nonton apapun. Sekarang kan sosial media juga banyak ya. Jadi kita bisa lihat dari berbagai sosial media atau apapun baca buku gitu ya. Misalnya ada motivator yang kalian suka gitu ya. Oh gimana ya? Pasti ada. Jadi kita tuh harus research. Kalau misalnya kita gak yakin dengan apa yang kita punya, kan kita harus belajar. Jadi meningkatkan percaya diri itu adalah dengan research dan latihan. Jadi setelah kalian udah research, kalian depan kaca tuh. Kayak misalnya kamu gak pedenya apa? Di dalam apa? Memperkenalkan diri atau apa? Iya. Nah misalnya kamu gak pede memperkenalkan diri. Terus nanti kita habis research, kita ngaca gitu kan. Kita ngaca kayak langsung aja. Iya, halo. Aku Danela. Aku Desi. Aku Melody. Jadi kayak latihan gitu. Terus dari mulai circle terkecil. Jadi misalnya keluarga. Kalian juga jangan malu. Jadi kalau misalnya percaya diri itu gak boleh malu. Jadi kalian dari circle terkecil sama keluarga. Sama keluarga. Mama atau misalnya papa gitu. Atau kakak atau adek. Dengerin dong aku ngomong. Dengerin dong aku cerita gitu ya. Gini, 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 gini. Ngerti gak apa yang aku omongin? Langsung kamu minta pendapatnya. Jadi kamu dinilai gitu sama orang. Ngerti kan? Ngerti kan? Nah kalau misalnya kamu gak percaya dengan keluarga kamu. Misalnya kayak. Aku mah mau ah nanti malah dimarahin gitu ya. Gak mau apa-apa nanti aku dimarahin. Circle terdekat kalian lagi adalah teman. Teman yang kamu percaya. Eh besti gitu kan gitu. Dengerin gue dong ngomong gitu. Gue mau ceritain ini. Lo ngerti gak ya apa yang gue ceritain gitu. Nah mulai lah kamu. Eh gini, 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 gini. Lo ngerti gak yang gue ini? Nah kalau misalnya ngerti ya. Berarti mungkin tingkat kepercayaan diri kamu itu udah mulai meningkat ya. Dan jangan lupa kamu bertanya. Apakah dia mengerti atau tidak. Kalau misalnya tidak berarti mungkin ada yang kurang. Nah kuncinya juga. Kalau misalnya kamu dikasih tau sama orang. Harus dengerin. Jadi jangan masuk kuping kanan. Luar kuping kiri. Tapi kamu harus mendengarkan. Karena orang yang mau sukses. Itu adalah orang yang mau menerima nasihat dari orang lain. Oke? Mengerti? Pertanyaan. Oke. Ada pertanyaan. Oh ya tepuk tangan dulu dong. Iya. Lanjutlah aku. Aku. Sabar. Aka 1, 2, 3. Aku. Aku. Alia silahkan. Oke bis. Aku ada pertanyaan. Apa? Sini dong ke depan Pak Yulia. Oh iya kak. Oh iya kak. Oh iya kak. Aku pengen tanya. Aku tuh pengen banget punya public speaking yang bagus dan jelas. Apa sih kak tipsnya? Kan tadi udah jelasin. Jadi dia mulai menyerap gitu. Itu pertanyaan yang bagus. Itu pertanyaan yang bagus. Aku pengen banget punya public speaking yang benar dan jelas. Terus? Tips-tipsnya. Oh tips-tipsnya. Oke. Jadi tadi pertanyaan yang bagus silahkan duduk. Silahkan duduk dulu. Terima kasih Alia. Tepuk tangan buat Alia. Apa? Karena dia sudah mulai percaya diri gitu menanyakan sesuatu. Jadi dia mulai menyerap gitu. Tadi yang sudah aku sampaikan ya. Itu pertanyaan bagus? Kira-kira ada yang mau pertanyaan lagi nggak? Sebelum kita bahas lebih lanjut. Alien boleh. Kak aku mau tanya dong. Apa tuh? Harus jelas ya. Marup ke depan. Marup ke depan. Jadi biar semuanya tuh mendengar. Aku mau nanya. Dengan kita berlatih di depan kaca itu efektif nggak sih untuk meningkatkan public speaking kita? Oke. Silahkan duduk. Aku punya cerita juga. Oh. Apa tuh? Kalau boleh tahu? Kenapa setiap aku latihan di depan kaca di rumah, mami papi aku, koko Cici dateng. Terus dia mukanya kayak bingung kayak, Alien kamu ngapain ngomong sendiri? Oh. Disangka gila gitu ya? Oh. Oh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa mungkin di mata satu pandangan orang kamu gila, tapi kamu adalah apa namanya yang beri kebahagiaan bagi sebagian orang ya kan? Nggak apa-apa. Jadi nanti kamu setelah dibilang, Hah? Kok kamu jadi kayak gini gitu setelah Jackie 48 gitu kan ya? Nanti kamu jelasin gitu. Mama-mama ini disuruh, ini tuh bagian dari pelajaran aku. Belajar aku, berjuang aku jadi idol yang baik. Gitu ya? Jadi jangan lupa kamu sampaikan itu ya? Siap. Oke, silahkan duduk. Makasih. Iya, jadi bener juga sih ya kalau orang yang nggak tahu, hawa, 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 hawa. Depan kaca gitu. Hah ngapain? Dia punya teman khayalan gitu kan ya? Tapi enggak. Jadi kalau misalnya udah sampai ada yang protes, jelasin. Aku tuh lagi latihan loh mami papi gitu ya. Latihan loh, kamu jelasin gitu ya. Enggak kok, kalau aku pasti kalian ngeliat ngerti lah Oh ini lagi belajar, bagus-bagus lagi Tapi kalau makhluk kamu, koko cici kamu harus jelasin ya Oke, baik Jadi berlatih depan kaca itu termasuk dalam tips lebih lancar dalam public speaking Nah, balik lagi tadi Alia juga sudah bertanya Nah, aku akan melanjutkan Setelah yang tadi kita sampaikan, ada apa aja yang pertama? Percaya diri Yang kedua ada apa? Aku berlangsung Yang ketiga ada apa? Suasana yang kelamanya Betul, keempat ada apa? Ada topik-topik materi, materinya ya Bukan Bukan, jangan langsung ngocol Apa, apa? Apa tadi? Bukan, bukan? Gak fokus, lihat aja nanti akun bikin kalian fokus terus ya hari ini Iya, pokoknya gak boleh ada yang ngantuk Mau diam semua kalian, gak boleh ya Oke, jadi tadi ada percaya diri, artikulasi yang benar Ketiga adalah membaca lingkungan situasi Yang selanjutnya adalah menciptakan suasana yang fun Jadi harus ingat ya, diingat Yang pertama apa? Percaya diri Yang kedua apa aja? Artikulasi yang jelas Yang ketiga, Desi apa? Harus bisa membaca lingkungan Yang keempat, Chelsea Harus Speak fun Yes, right You're right I'm right Cool Slay Slay Yes, girl Yes Oke, selanjutnya adalah Pahami audiens Ya, pahami audiens ini adalah tips and trick yang lebih lagi ya, lebih dalam Ini adalah, oh kelihatannya, sorry, 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 sorry Pahami audiens Ya, pahami audiens Dalam memulai pembicaraan di depan umum Kita sebagai pembicara harus memahami siapa lawan bicara kita Hal tersebut harus dipahami supaya kita dapat mempersiapkan materi dan cara penyampaian yang sesuai Sehingga informasi atau gagasan yang kita berikan mudah diserima oleh lawan bicara Mengerti? Mengerti, Shay Selanjutnya Cring Cring Iya Ayo bacain Tulis ngetemi dalam bentuk poin Iya Ada yang bisa menjabarkan? Tiga risin bawahnya Oh iya bener-bener Iya jadi intinya, kalau misalnya dalam satu paragraf atau misalnya dalam beberapa paragraf Kayak sinopsis gitu ya, jadi poin-poin pentingnya gitu ya Setelah kita memahami siapa audiens atau lawan bicara kita Kita harus menentukan materi yang akan disampaikan Supaya dapat lebih menguasai materi Nah, kamu dapat menulisnya dalam bentuk poin-poin Bener, bisa kayak kalau digarisbawahin Eh gak boleh ngobrol ya Eh gak boleh ngobrol, gak boleh ya Gak boleh, gak boleh Gak, gak, tenang, tenang, tenang Jangan takut ya, jangan takut Jangan panggil umis ya, panggilnya kakak Oh iya kakak Kamu kain nih Nanti dihukum juga, dihukum juga ya Nanti di update ya, dihukumnya ngapain Enggak, gak, gak bercanda Jadi tadi adalah Apa? Oh iya, di basi galganz doid Misalnya nih ya Kan ini tulisan hitam-hitam-hitam gitu ya Jadi kalian misalnya, ini kan ballpointnya hitam Tapi kan ada yang misalnya Empat, yang empat gitu loh Jadi ada hitam, biru, merah, sama hijau Atau misalnya kalian gak suka yang tebal gitu ya Bisa satu-satu punya gitu ya Itu kayak digarisbawahin Misalnya tulisannya warna hitam Kalian poin-poin pake yang warna merah Terserah kalian sukanya yang mana Atau di-stabiloin gitu Misalnya kayak gini tuh Di-highlight Oh iya, sorry, sorry, sorry Iya, jadi kayak di-highlighterin gitu loh Diberi warna gitu ya Kayak pake spidol transparan gitu ya Oke, nah terus selanjutnya adalah Kan ini tulis materi dalam bentuk poin Oke, selanjutnya adalah Bicara Bicara siapa Nah, ini adalah kekurangan saya Mohon maaf sebenernya Sebenernya kadang aku cepet kecepetan Karena aku juga masih belajar lah Tapi better lah Karena kadang kayak misalnya ada ya Orang di otaknya tuh Banyak mikir gitu loh Pikir-pikir-pikir Jadi pas diucapin tuh kayak Ininya lebih cepet Jadi di mulut tuh kayak Tiba-tiba Beribet gitu Ada ga sih kayak gitu? Ada Itu aku loh Itu aku salah satunya Karena disini tuh kayak Terus gini Gitu Jadi kayak gimana ya Kayak berlaga ala-ala orang jenius gitu kan ya Gak lah, gak bercanda-bercanda Gak apa-apa Oh iya kayak gitulah pokoknya ya Iya jadi Ini bicara secara perlahan itu Bukan berarti Bacanya tuh lambat Gak juga gitu ya Kayak siput gitu Gak Kayak misalnya baca Dalam memulai pembicaraan Di depan umum Gak gitu gitu Jadi perlahan itu dalam arti Balik lagi seperti Pas Harus pas baiknya Bener harus pas Jadi gak boleh kecepetan Atau misalnya terlalu lambat apalagi gitu Kecuali misalnya lagi Ada acara Misalnya kayak gini Ada waktunya Ya mungkin dari yang Kita biasanya Kayak agak perlahan Mungkin dipercepat sedikit gitu ya Itu gak apa-apa Jadi tergantung gitu Apa yang kita butuhkan Dan audiens yang butuhkan Atau kebutuhan klien Terutama gitu ya Kalo klien mintanya cepet Cepet Kalo klien mintanya lama Lamain gitu kan Tergantung ya Kalo klien yang minta yaudah gitu Oke Selanjutnya Belom Dalam Public speaking adalah Sebaiknya kamu harus berbicara secara perlahan Kenapa Ketika gugup Wajar Apabila kamu akan berbicara secara tepat Cepat Dan bahkan tidak terdengar jelas Oh iya juga Jadi maksudnya Kenapa perlahan Karena kalo misalnya kita ngomong cepet kayak gini Untung kalo misalnya aku ngomong Aku kan masih agak jelas ya artikulasinya Ada orang yang misalnya ngomong cepet Tapi jadinya gak jelas Jadi that's why Kenapa salah satunya adalah Bicara secara perlahan Jadi biar jelas juga Selain dari artikulasi yang jelas Bahannya Bahan atau topi yang kita sampaikan juga Tersampaikan gitu Sama yang mendengarkan Mengerti? Mengerti ya Wah Oke Gak usah Gak boleh ada yang ngantuk Kalo ada yang ngantuk aku tunjuk ya Ini Disini Aku tahu Oh justru kaya ditunjuk Aku tahu Aku tahu Aku tahu Aku tahu Aku tahu Aku padahal takut kalo banyak yang agresif tau Oke selanjutnya Adalah Trang Yes Berlatih di depan cermin dan orang lain Tadi udah aku jelasin kan? Udah 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 Kalian sebelumnya udah pernah praktekin ini belum? Udah Sering Udah Untuk apa? Ada yang mau jelasin? Halu kak Di? Banyak halu ya Halunya halu apa kalo boleh tahu? Beri Beri Kan pernah gini gak sih Halu jadi orang kaya Udah gitu Kayak lagi presentasi gitu Di sini dong Di sini Oh gitu Ya gitu aja Emang kan gak pernah halu Kan pernah halu kan Bisa contohin gimana? Aku bisa contohin gimana? Boleh-boleh contohin Gendis Selamat malam teman-teman semuanya Para hadirin yang Ih takut banget kaya mau pengumuman ya Pokoknya formal gitu Oh jadi anchor ya? Kalo Gendis jadi anchor gitu ya Iya Atau kamu menggantikan aku saat pengumuman? Serem gak sih? Kalo Griska gimana kak? Iya jadi misalnya aku lagi di kamar gitu kan kak Lagi halu Misalnya kayak Iya jadi orang kaya gimana ya kak? Iya aku lagi menghitung uang nih Oh oke Coba-coba Ini keluarga aku dateng Sosok begini Sama Sama Gitu kan? Iya Aku juga pernah kak Gitu sih kak Oke 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 Gitu sih kak Iya kamu dihukum abis ini ya Oke Iya boleh boleh Desi Silahkan Grisaludok Kan aku pernah ya Lagi kaya ngomong sendiri gitu kan Kaya dulu pas jaman-jamannya youtuber lagi naik Aku kaya pernah jadi youtuber kan Gimana nih gimana? Gimana nih gimana? Hi what's up people Hi what's up people Halo guys Gitu gak? Iya Kau gak sih Di dapur kan ada gulkas Iya Coba contohin Di gulkas kan kaya Pegel juga ya guys Kaya kaca kan Kaya keliatan gitu Terus aku kaya ngomong Kaya halo guys Welcome back to my channel Gitu-gitu Terus tiba-tiba Ada apa-apa aku kan Lewa Terus kaya Kamu ngomong sama siapa Terus aku kaya Ngomong sama Dina Kalian Dina nya gak ada Kalian ada akunya Sosok Gitu-gitu Gitu mis Eh gitu kak Kamu juga di hukuman ini ya Aku akan selalu ingat yang Manggil Miss atau kak sama aku ya Silahkan duduk Terima kasih Woi Jadi Bener ya Kayak berlatih di depan cermin Dan orang lain itu Supaya kemampuan public speaking Kamu menjadi semakin lancar Kamu dapat melatihnya Di depan cermin Dan di depan orang lain Upaya ini dinilai Mampu meningkatkan kepercayaan diri Dalam kemampuan public speaking kamu Setuju gak? Setuju Tapi kalo secara contoh udah aku jelasin ya Gimana depan cermin Minta tolong keluarga atau temen Kalo misalnya kita mau storytelling gitu ya Kalo misalnya kalian nyanyi atau dance Kan bisa depan koreo Takut kan tapi ya Aku Atau depan aku boleh ya Iya paling nanti aku salah 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 Gitu kan ya Iya Merdika 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 Oke Udah ada cantik Oh iya 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 Aku cantik sih Cuman gak rapi Kalo hijab yang gak rapi aku gak mau Iya kan hijab tuh mah kotaku gitu Duta hijab Apa? Duta hijab Duta hijab Ini rapi kan gak penyokan guys Gak penyokan gak rapi ya oke Yuk Jadi selain tadi Selain memahami audiens Tulis materi dalam bentuk koin Bicara secara perlahan Berlatih di pancaminan orang lain Ini tuh bener semuanya Tapi masih ada yang kurang sih menurut aku Jadi materi ini aku nambahin aja sebagai Pemateri hari ini gitu Ada yang kurang Menurut kalian apa? Kurang kety Apa? Kurang kety Ada yang kurang Ada yang tau gak disini? Apa ya? Apa ya? Apa? Ekspresi mungkin Ehm Bisa jadi Bisa 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 Selain itu selain itu Aku 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 Bicara general apa? Aku tau penampilannya harus rapi Boleh bisa Kayak tadi hijabnya kalo gak rapi Oh ya itu pasti itu harus Harus Hijabnya harus lancip tuh mis Iya Gak boleh penyok Iya harus rapi gitu Iya jadi kalo aku kan banyak yang nanya Itu kok hijab bisa rapi banget? Oh mohon maaf hijab aku tertiup angin aja bisa rapi lagi Ehm Ajaik Jangan lupa pake ciput Oh iya iya Lupa pake ciput Iya biar rapi gitu kan Ada anak rambut gak enak gitu ya Kalo keliatan itu Serambut keliatan gitu kan Dah yang itu oke benar Ada lagi gak? Ehm Ehm Aku Apa? Body language Bener juga bisa jadi Emang body language nya gimana? Ehm Ayo loo Ayo loo Ayo loo Ayo loo Ayo loo Kan udah dikasih tau Dua2nya sini 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 Aku bantu kak Kan body2 sini sini Apa body language kan Itu udah pernah aku ajarin loh Iya 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 kan Aku suka ngasih materi Jadi kita tuh kalo public speaking itu Kan kita mau diliat banyak orang Jadi kita body language nya Harus terbuka Jangan begini Iya Dia kayak takut-takut gitu Karena kalo misal body language kita terbuka Kita jadi lebih pede Iya gak gak? Betul Betul itu betul Kakinya gimana? Lurus Gak boleh gini Yang jelas tidak gak gak? Dan kalo gini ya dance Gak boleh gerak-gerak Kalo lagi berdiri kayak gini Beda Beda ya Duduknya tuh ini ada yang bener Ada yang salah nih Kalo yang gak Kalo yang inget kelas aku ya Bukan kelas disini ya Kelas-kelas di back office ya Beri kasih tau kak Ini kayak gini Aduh boleh Salah duduknya boleh Jadi ada yang bener Ada yang gak? Soalnya itu harus kalian inget ya Sampai kalian nanti gitu ya Harus inget Oke? Siap kak Oke selamat duduk Terima kasih kak Terima kasih Jadi ada apa tuh? Ada apa aja tadi? Penampilan, body language Ada lagi gak? Apa? Aku penting sih ini Apa? Intonasi Intonasi bisa Jadi Nadanya gak monoton gitu kan Bener itu bisa juga Aku mau kak Apalagi itu masuknya artikulasi juga Iya boleh 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 Gak boleh banyak judah dan gak boleh banyak Eee Eee Betul juga betul Oke 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 Betul itu boleh 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 Ada lagi? Aku 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 Apa? Apa? Harus eye contact Pandangan mataku Akan menyeri hatimu Bagaikan kunang-kunang Di malam tadi Hi Hi Aku Cynthia Benar Tukeran dulu ya Benar-benar Eh kok gitu? Kok ngelawan? Maaf Ci Cici Oh dia Cici ya? Iya Cici Paling Cici Paling Cici Paling Mama Cici Cici Paling Mami Tapi aku masih keliatan muda kan Enggak Tetep kita forever young Udah forever young Forever young Oke Ada lagi yang tau? Oke Oke lah Kalau gitu aku masih tau aja Jadi untuk jadi public speaking yang baik Kalian juga harus berpengetahuan dan berwawasan Benar apa betul? Betul Betul Iya Jadi kalian harus ingat Walaupun kalian udah dikasih materi yang panjang itu Kalian juga harus berpengetahuan dan berwawasan Ngerti gak maksud aku? Enggak Ngerti kak Eh harus ngerti ya Iya Jadi Kalau misalnya kalian berpengetahuan dan berwawasan Apalagi kalian juga idola Idola itu harus selalu memberikan energi positif Energi positif apa aja sih? Kalian juga harus smart gitu Dalam arti Apapun yang ada Atau misalnya Common issue gitu Kalian harus tau gitu loh Jadi jangan malas mencari informasi yang sedang terjadi Ya Jadi kalian tuh harus tau Jadi One day Kalau misalnya tiba-tiba ada wawancara Hei gimana gini 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 Jangan Gak boleh ya Public speaking yang baik Kalian harus berpengetahuan dan berwawasan Jadi jangan malas mencari tau Apa yang menjadi common issue Atau apapun gitu ya Yang terjadi di Jagad Raya Dunia hiburan dan Tanah air Gitu Dan itu nasional juga Apalagi masalah global gitu Kalian juga harus tau ya Ya tidak hanya tanah air Tapi maksudnya Internasional Kalian harus tau Misalnya Kayak nanti China sama Rusia sama apa Bikin mata uang baru Yang gitu-gitu kalian harus tau ya Ini sebagai contoh aja Jadi sebagai idola yang baik Harus pinter Bener gak? Bener Ya Kalian harus inget Jadi jangan hanya cantik Lucu Imut Tapi kalian juga harus Smile Oke Tepuk tangan untuk JKT48 Yeay 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 Jaya 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 Bencanaan bapak-bapak ya Maaf Nis dari tadi Cathy dipanggilin Cak Cathy siapa? Siapa yang manggilin Cathy? Oh iya Siapa yang di manggilin Cathy? Cengzeo sama Cathy nih ya Iya ya Siapa? Siapa yang? Cathy namanya apa? Apa namanya? Fans-nya? Namanya apa? Kampus-nya Oh Cately Nexus Apa namanya? Catlin' Nexus Catlin' Nexus Catlin' Next Catlin' Aksesel Apa-apa-apa Ah ini gulasi nya kurang, gulasi nya kurang, gulasi nya kurang, gulasi nya Kathleen Nexus? Udah, Kathleen Nexus, oke disini yang Kathleen Nexus mana? Anggulasi ya! Wah, gini gini, bingung kalian takut dilihat ya sama ininya kan maksudnya yang gini 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 Yang Aninimus tuan? Yang Aninimus? Aninimus? Jadi upset ya? Oh kalo ini Aninimus gitu, waww. Kalo Kak Melody apa kak? Disini yang Melody's mana? Aduh! Selamat tinggalin, makasih. Waww, 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 waww. Ya Allah, apa seneng banget. Waww, waww. Melody's money ya, ya ampun. Oke, jadi oke anak-anak, eh salah. Oke adik-adik, ini disini harusnya adik-adik aku tulis ya biar gak salah. Pake adik-adik. Oke adik-adik, sejauh ini sudah paham kak? Sudah! Kalo sudah paham, aku mau beberapa anak untuk maju ke depan. Kety! Heee! Oke. Kety jangan tertekan, Kety. Jangan kabar ya, Kety. Oke. Aku panggil ya langsung ke depan. Michi. Michelle. Alya. Alya. Elin. Anin. Kety. Kety. Heee! Heee! Selamat dat. Selamat dat. Selamat dat. Selamat dat. And Chelsea. Wee! Kan kita boleh look depan gak kakak aku gak kerasan. Dan tambah lagi satu orang yang aku pengen. Cie yang aku pengen. Aku bisa pilih nih kalo disini. Gracie! Wee! 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 Cie, Cie, Cie. Gracie. Cie, Cie, Cie. Ih sebabule. Jadi ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Kebanyakan gak apa-apa ya? Sebenernya kayak empat gitu aku pengen. Cuman kayaknya butuh belajar banyak ya anak-anak baru ini. Kita harus tatar gitu ya. Harus tatar dengan baik. Biar jadi idola yang baik. Iya. Siap. Oke. Jadi. Kalian. Kak maaf. Kenapa? Boleh bunuhkan sedikit. Boleh terdepan. Makasih. Boleh pengen terdepan tapi harus tahu situasi ya. Masih bunuhkan sedikit. Oke. Jadi. Kalo disini. Aku pengen kalian cerita tentang. Kenangan bahagia saat masih kecil. Dan. Jangan sedih. Temen-temen yang duduk. Kalian harus memberi nilai untuk mereka. Biar kalian gak ngantuk. Iya. Jadi juri dadakan. Iya loh. Jadi juri dadakan. Tapi kalo misalnya kalian nilainya gak bener. Kalian nanti contohin juga kayak mereka ya. Oke. Siap kak. Siap kak. Apa? Oke kak. Kalo lupa gimana ya miss? Lupa. 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 Kalo bedakan kak. Gak apa-apa dong. Suka-suka aku kalo disini. Oke. Iya pokoknya disini aku yang punya jacket di 48th school. Oke. Malam ini aja. Malam ini aja. Malam ini aja. Kebetulan ya. Malam ini aja. Jadi temen-temen yang duduk. Kalian harus menguasai materi yang tadi telah aku berikan. Dan kalian harus menilai apakah temen-temen kalian sudah memenuhi syarat dari yang tadi sudah diberikan materinya ya. Oke kita mulai dari Michi. Maju ke depan. Silahkan. Ini kan ceritanya masa kecil. Betul. Kan masa kecil ada yang bahagia, sedih, kaget. Betul. Kita mau yang mana nih? Mami papi. Mami papi gimana? Kaget. Aduh gimana ya kaget. Yang kaget tuh kayak gimana Michi. Gimana? Coba. Michi. Michi. Nanyanya lebih yakin. Mau yang senang atau sedih? Gitu coba. Maju lagi dikit gak apa-apa. Tiga, dua, satu. Mau yang senang atau sedih? Ayo Mami papi. Lebih kayak bahasa Sundanya lebih kayak ngale-lewe akunya dia ya. Oh itu bahasa Sunda misalnya. Bahasa Sundanya ngale-lewe. Jadi kayak misalnya kamu gini, 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 gini. Terus heee gitu. Itu ngale-lewe kalau bahasa Sunda. Terima kasih infonya. Kakak, ya ingat. Oke kita mau cerita apa ya. Aku pium deh. Senang, senang. Senang, senang. Aku mah senang terus guys. Masya Allah. Keren. Oke, aku cerita. Boleh gak sih berantem? Oh aku suka. Aku suka pertempuran. Kayak Sosentu kan pertempuran. Aku suka. I like. Oke, jadi aku mau ceritain itu ceritanya tuh kurang lebih kayak Upin Ipin. Jadi aku pernah beli makan. Aku taruh di meja. Nah aku taruh biar gak ada yang makan gitu. Tapi terus aku balik-balik udah dimakan sama papa aku. Terus? 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 Gak jadi makan. Oh udah habis? Habis. Terus marah gak sama papa? Aku marah tapi dia nya kayak yaudah sih. Emang kamu ngomongnya gimana sama papa? Ih, papi makan gue aku ya. Terus kata papi? Itu berapa kamu? Iya. Gitu. Terus kamu gak bisa berasa dia lah orang papi yang beli gitu kan? Ya baru ngomong gitu. Itu punchline aku nih. Ohhhh. Oke itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Jadi itu kayak apa ya pengalaman sesuatu yang tidak bisa dibantah sih ya. Walaupun kayak sedih tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa gitu kan. Gapapa, namanya juga hidup. Enjoy aja. Oke. Semuanya udah dengerin ya? Iya. Oke. Terus selanjutnya adalah? Alia. Alia, silahkan. Oke aku mau cerita. Alia. Tentang? Jadi aku pernah tuh dulu pas kecil aku main boneka sama sepupu aku. Terus main bonekanya tuh deket tangga. Terus kita kayak main boneka tangan gitu loh Miss. Eh kakak. Coba kakak kamu lebih banyak ke papi mana? Ke boneka tangan gitu. Abis itu dia sengajain banget tuh dideketin ke tangga bawah. Akhirnya aku belinding tau gak sih. Gak boneka tangan. Oh seret sih. Terus kamu gimana? Itu lebih tragedi ya. Tragedi ampe geling-geling suakaan. Kamu cedera gak? Nah itu Miss. Tar dulu. Eh tar luka. Mas Miss. Mas Miss. Maaf. Dari situ aku pusing kan tuh kayak. Hah apa sih gitu. Terus pas melek aku mau ketawa. Terus bapakku ini kan kayak nanya. Dari kamu kenapa deh gitu kan. Terus aku bilang gak apa-apa gitu. Ternyata pas aku liat. Eh bocor Miss. Percor-percor. Wah cerem banget. Ya udah abis itu gak dianggungin sih. Cuman kayak ya udah. Anak cewek tuh harus kuat gitu. Oh iya deh Girl power! Di keluarga aku gak ada cowok, jadi aku cewek yang harus kuat Apa kamu kan cowok? Iya Sudah dia gak? Gitu? Kenapa gender gitu? Oke Gita, terima kasih guys Thank you Oke, jadi yang aku tangkep tuh kayak Oh jadi anak cowok harus kuat, harus bocor pala apa ya? Iya kan ya, dia gak sadar gitu ya Itu antara sakit atau malu sih sebenarnya? Gak berasa miss Oh gak berasa, ih kuat banget ya Berarti kayaknya di keluarga dia strong banget ya harus bocor gitu kan palanya Aduh, oke selanjutnya Adalah Elin Ya silahkan Silahkan Elin Aku gak tau mau cerita apa Gak boleh harus tau pokoknya Maju Iya Harus siap Harus siap siaga Ya waktu itu kan lagi jalan-jalan Naik mobil Sekeluarga Terus tapi aku bilang Lian sebenarnya kamu itu bukan anak kandung Oh Aduh 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 Itu biasanya kakak ya kayak gitu ya Kamu itu sebenarnya dipungut di Jawa Aduh Yau banget ya Kasian Makanya kamu itu gak mirip sama papi Tapi aku bilang mirip kok bibirnya itu monyong Papinya Elin nonton ya Sayangnya diboonginnya pas udah gede ya Kalau masih kecil kan pasti nangis Iya nangis Terus pas Oh gitu tapi nangis pas dibilangin gitu Engga Kepikiran gak tapi kayak Emang iya aku anak-anak-anak kuat gitu Kepikiran gak Oh gak soalnya bibirnya sama Oh 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 Keren 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 Iya iya Terus Malem-malemnya Cici aku foto Aku tidur Kakinya di atas Kepalanya di bawah Gimana 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 Kayaknya tidur itu jempol gitu kan Oh Bental kakinya di atas Ininya di bawah Terus Share ke mame papi sama koko di grup keluarga Nih liat Pagi-pagi udah berantakan Donor Iya 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 Oke Iya 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 Nah itu Terima kasih Oke Terima kasih Ternyata 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 kalo Elin diem-diem bisa jadi stand up comedy ya guys ya Bagus 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 Iya Jadi kalo aku yang tangkap tuh kalo jadi Jadilin tuh Dia dari kecil mentalnya udah kuat ya Kayak Ah engga udah pinter dia Jadi kayak Engga orang bibirnya sama Kalo aku digituin kan pernah dibilang juga Kamu tuh anak tukang asin tau Mel gitu kan Wah aku bilang Ah emang iya ya aku bukan adik-adiknya kakak aku gitu Itu tuh aku kepikiran tau Aku kepikiran kayak Emang iya ya aku anak pungut ya Aku anak kan Kalo dia tuh kayak Engga ah mirip Berarti dia emang mentalnya udah kuat Dan namanya udah pintar dari kecil gitu ya Bagus Bagus Pantes kamu Pantes kamu jadi member JKT48 Yeee Oke selanjutnya Queen 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 Wain Wain Selamat pagi Miss Kak Kak Aduh ditambilin Kayaknya kau beloku seribu kali deh Maaf biar di script soalnya Miss Engga Engga ada Oh iya Aku yang ubah kan aku bilang aku punya JKT48 School Ya Jadi kakak Jadi kakak oke Oke Kakak mau aku cerita apa Aku maunya yang kamu mau ceritakan Yang malu-maluin apa Oh iya yang malu-maluin atau Boleh dong aku suka yang malu-maluin Jadi kayak semua orang pernah sih Miss Jadi aku lagi jalan Kak Maaf biar kali Jadi kak aku jalan Boleh ceritanya jangan ke aku kesemua ya Oke mami papi Jadi ceritanya di mall Jalan Di depan itu udah ada itu loh Mi Kak yang Kayaknya kalau sama Katie emang jaraknya jauh banget Jadi dia kayaknya manggil gue Miss gitu enaknya Engga tapi kesemua kak Iya kak Jadi di depan aku tuh ada kakak yang lagi ngepel gitu loh kak Terus udah tau ya Mi Gitu Terus udah ada peringatannya itu Jangan-jangan ngepelasin nih Jangan ngepelasin nih Ya Terus Maju lagi Maju tuh sampe depan Mau dicontohin ini kayak gimana Ini kayak gini Kak kamu kan ngeliat ke aku terus Nah kamu harus di depan sini biar melihatnya kesemua Oke Nah segini ya Yuk Oke jadi Lucu kan kalian lucu kan Kelihatan jelas kan Gak boleh liat ke aku ya Lihatnya ke mami papi kamu ya Jadi mimpi Iya Jadi waktu itu aku jalankan Terus di depan aku tuh udah ada peringatan Ada hati-hati Lihatnya licin Terus kayak gini Gini ya ceritanya Terus Terus Di samping aku Ada Apa Kakak aku Terus Kamu gak kenapa-apa Gak kenapa-apa malu Ya udah Gitu aja Ketawa guys Iya Terus Terus Tadi jatuh ya Iya Tuh harus hargai ya Udah effort tuh udah jatuh Iya Jadi kan harus Wih Sekarang lagi mati-ati Yeay Terima kasih Gak sakit tapi malu ya Iya Sebenernya lebih ke malu ya Iya Oke Selanjutnya Chelsea Yes Yes girl So aku mau cerita Satu story ini dari waktu aku di kelas 3 SD ya Nah pas itu ada dua murid Satu murid namanya Kak Jesse Eh Kak Jesse Yang murid lainnya itu namanya Kak Katrina Nah waktu itu kan pupuk aku itu bad influence juga ya Dan dua murid itu dari Amerika tau Wow Dari Washington seingatnya kan Jadi waktu itu aku bilang kayak gini Are you guys exchange students? Terus yang itu murid itu ketawa banget terus kayak sombong banget Habis itu aku jadi ini sedih banget kayak gitu Di backstage aku nangis Ohhhh 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 Jadi ya Kita harus respect sama lain dan kita harus ini Apa Ya Toleransi Toleransi Itu aja Toleransi betul-betul Oke Thank you Terima kasih Terima kasih Kak Selanjutnya Selanjutnya Sisi Cresci 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 Ini cerita inspiratif Harus terinspirasi ya Harus terinspirasi ya Harus terinspirasi ya Sebelumnya aku mau tanya dulu Siapa yang gak bisa naik sepeda Aku Mopal Aku Aku bisa naik sepeda ada empat Kok kamu Kan bisa itu bisa naik itu Udah Siapa tadi Mopal Gak bisa Masa sih Cowok gak bisa naik sepeda Ihhh 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 Gak boleh Bisa semuanya Ini cerita inspiratif Cara naik sepeda Gak cara juga sih Tapi kayak lebih ke Bagaimana saya bisa naik sepeda Oke Oke Jadi dulu aku kecil Aku tuh suka main keluar gitu kan Ke komplek gitu kan Muter-muter gitu kan Cuman dulu tuh naiknya Eh Sukanya tuh naik sepeda gitu kan Daripada jalan kaki gitu kan Keringetan Capek Mendingan Naik sepeda Adem Gen Z Gen Z Terus 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 Tapi masalahnya aku gak bisa naik sepeda Jadi Aku pake sepeda Roda Tiga Terus Karena roda tiga tuh kan Kan kita Apa ya Mengimbangkannya dengan pake roda gitu ya Jadi kalo misalnya roda yang miring Gitu kan Itu umur berapa kok sepeda roda tiga TK Oh TK Oke 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 TKK Tenang tenang Saya sudah bisa sekarang Udah jago Oke ya Oke lanjut ya lanjut ya Terus kan Terus kan ya dulu Roda kebetulan ya Roda sepeda saya tuh agak miring ya Jadi saya agak miring naikinnya gitu kan Jadi Pengen nih Apa saya coba sepeda koko saya ya Yang roda dua yang tinggi Yang Saya masih segini ya Sepedanya udah segini Saya gak nyampe gitu kan Akhirnya udah Minta mama papa Beliin sepeda Oke dikasih Roda dua gitu kan Belajar Jatoh lagi Jatoh lagi Jatoh lagi Luka sih Ya Reset-peset Dengerin yang gak bisa naik sepeda Dengerin Biar bisa nanti pulang-pulang bisa Kajaiban gitu kan Oke Terus Coba dong Terus waktu itu aku belajarnya sama Suster Di rumah gitu kan Kayak Sus pegangin pegangin Iya iya Tuntun gitu kan Tuntun gitu kan Jatoh lagi kan Jatoh yaudah Gak kabok-kabok saya Terus Ya udah akhirnya Bisa Kenapa bisa Gatau Saya juga gak tau Bisa Kajaiban gitu kan WD Kajaiban Terus 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 Bingungnya tuh gini Kan Naik ya Jalan Sus pegangin ya Pegangin Jalan terus kan Terus Susternya diem aja Aku Aku gak tau Susternya di belakang diem aja kan Aku jalan Pegangin ya Sus Sus bisa kah Sus Bisa Jangan lepas tapi ya Jatoh nanti Padahal udah dilepas Itu keren gak Keren Jadi yang pulang-pulang gak bisa naik Masih gak bisa naik sepeda Awas Cik Gracie Cik Gracie Jangan-jangan yang pegangin bukan susternya Tapi mahluk lain Wah Waduh 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 Beda cerita ya Beda Jadi Jangan aku takut ya Jadi intinya apa Gracie Jadi cari bersepedanya gimana Jadi intinya apa tuh Sesak Intinya Intinya percaya cerita Gracie Karena akan menjadi keajaiban Betul? Betul Betul Jadi yang tidak bisa naik sepeda Ayo coba Nanti mah Jadi kita coba terus ya sampe bisa ya Iya intinya coba terus Coba terus Iya jatuh bangkit Coba dipaksa pasti bisa ya Coba dipaksa pasti bisa ya Iya Kayak Cathy tadi jatuh bangkit Iya gak Cathy Malu Tapi dia yang malu Gracie Iya tumpuan-tumpuan untuk Gracie Terima kasih Sangat bermanfaat storytelling Jadi misalnya tuh tadi Gracie karena Kamu tuh yakin kalo kamu dipegangin Pertama udah dilepas gitu ya Betul Iya Berarti kadang-kadang kita tuh harus Ini ya namanya Percaya dengan seseorang walaupun Seseorang itu melepas gitu ya Gitu Kok kayak dalem banget kan artinya Kak Iya Oke Jadi buat temen-temen yang tadi Yang pada duduk nih Udah mendengarkan dengan baik belum? Sudah Udah Oke jadi storyteller terbaik Kali ini siapa? Pilihlah aku Sumpah Itu absurd banget Float twist Tiba-tiba boter Aku Aku Vote cringe Kalo gak pilih aku kita mau berlalu di belakang Aliasi 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 Coba dari Jen Dari Jen siapa? Aku Aku vote Alia Kenapa? 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 Wah gitu Wah 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 Oh Oke Jadi bukan karena menguasai materi ya Tapi karena besti ya Iya Ini sering terjadi diantara papi-mami kalian sih Apapun yang kalian lakukan karena kalian OC nya yaudah diajah gitu Iya Oke Emang lucu, emang lucu Iya Iya Bener apa betul? Iya kan? Iya Jadi yang kayak Jen-Jen ini banyak Diantara kalian banyak sebenernya Iya jangan di bully kan kalian juga begitu semuanya Iya gapapa gapapa Oke Berarti kamu gak ada besti gitu ya Enggak kagak, emang beneran Oh iya iya Beneran bagus ceritanya Beneran bocor pala gitu ya Oke Iya 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 Oke kalo besti Kalo aku pilih Alia Ini objektif ya Oke Karena? Karena ceritanya tuh kayak Bikin aku kaget gitu loh kak Oh wow Iya iya kayak Iya iya kayak Awalnya akhirnya kayak Cerita-cerita biasa Cuman langsung Kayak Andina tuh kayak plot twist banget gitu sih kak Oh plot twist banget ternyata cewek itu harus bocor pala ya Biar jadi cewek kuat ya Gitu kak Iya oke Selanjutnya Danela Kalo aku pilih Elin kak Kenapa? Karena walaupun Enggak bukan Karena walaupun awal dia malu-malu Tapi akhirnya tuh kayak Dia berani dan ada usur lawaknya gitu kak Oh iya betul Betul iya makanya gak aneh Betul betul Jadi aku juga kaget gitu Ternyata Elin bisa jadi pelawak ya Bagus Bagus Iya Selanjutnya Griselle Menurut Griselle Wajah tuh Griselle Wajah tuh Griselle Stop lah stop lah Aku pilih Chelsea kali ya Kenapa Chelsea? Karena Berani loh dia Ngomongin seniornya Nanti di backstage Iya Tad ya di JG lo di tiktok Tad dijadiin konten Iya Tad captionnya gini Chelsea hati-hati kena briefing gitu Iya Terus hati di tag Dan itu abis ini Chelsea di belakang nangis Oh Udah 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 Jangan expose ya kak Tapi keren Chelsea tuh udah mulai berani ya sekarang ya Keren Chelsea Yeayy Oke Oke Halo menurut Gendis 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 Halo menurut aku Storyteller Sebenernya tadi tuh semuanya bagus-bagus loh Mereka tuh percaya diri terus Tadi udah ketawa-ketawa semua kan denger ceritanya Tapi aku suka ceritanya Hmm Kak Alia Kak Alia Karena selain plot twist jadi tuh dia tuh kayak bisa membawa suasananya gitu loh Tapi Ya keren Oke Tapi Gendis Oke Tapi aku suka semuanya Tapi Kalia keren Oke kalo menurut Anindya Alia Karena Bessy Engga Engga dong Itu kayak ada makna tersirat dalam tersurat gitu Oh iya Apa tuh apa tuh Apa tuh Manusia-manusia kuat Oh Manusia kuat Nusia kuat Nusia kuat Gitu ya Kaliannya sih Kalo menurut Cynthia Harapan terakhir ku Harapan lagi ku juga Aku juga Aku suka semuanya karena Engga boleh harus Engga boleh maruk Engga boleh maruk Engga boleh maruk Ini kan kata-kata pembukaan dulu Iya Biar kayak netral gitu Oh iya oke 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 Ini beneran Aku suka semuanya karena Mereka tuh kayak lucu-lucu kayak ceritanya tuh Masing-masing tuh beda-beda Terus ada yang kocak Terus ada yang kocak Terus ada kocak-kocak gitu loh Tapi kalo disulur satu Alia sih Woii Karena kayak Alia Sama Rasih ini suara Mbit Karena ceritanya jelas Kayak pertama dia tuh udah ceritain Tadi kayak Pemerannya itu ada dia sama saudaranya Terus kayak ada juga kayak Mereka tuh lagi ngapain sih Lagi main boneka puppet Nah terus abis itu tiba-tiba Lagi asik-asik main Tiba-tiba kayak kegelinting gitu loh Maksudnya tuh ceritanya kayak jelas banget Terus kayak Ya pasti ada plot twistnya sih itu sih Yang seru Tiba bocor palah Iya bocor Terus juga sama ini yang paling penting nih Cerita Alia tuh ada moralnya Kalo jadi cewe tuh harus Kuat Tapi aku gak mau sampe bocor Iya jangan dong Jangan liat aja Jangan Lihat aja Oke Ih Teteh mau tanya Arnold Teteh diantara kita siapa yang paling bagus Aduh Aku juga dikasih pressure nih Menurut aku ya Menurut aku Menurut aku Elin sih kalo menurut aku Menurut aku Menurut aku Iya kan ini sama Kalo menurut penonton Menurut Mami Papi siapa? Kepi Maka Coba Mbak Mana tepuk tanya untuk Michi? Mana untuk Alia? Wuuu Untuk Elin? Wuuu Untuk Chelsea? Wuuu Untuk Gracie? Wuuu Untuk Kathy? Wuuu Untuk Kathy? Wuuu Silahkan duduk Silahkan duduk Selamat duduk Selamat duduk Selamat duduk Selamat duduk Jadi walaupun kata temen-temen Paling banyak Alia nih Karena bocor palah ya Jadi cewek harus kuat Terus bocor palah gitu ya Enggak Jadi memang bener Sebenernya ya Harus kuat jadi perempuan Apalagi jadi laki-laki harus lebih kuat Cuman jadi cewek memang tidak boleh lemah Kalian harus kuat gitu ya Kayak superhero lah sedikit ya Nah terus Iya Kathy pasti kuat nanti Pasti kuat ya Kuat walaupun ya Karena ada ikmahnya nih Walaupun gak dipilih nih Tapi Papi Mami Kalia Milih Kamu Milih Kamu Koflain Apa aku ke Koflain Oke Kenapa Mishili Tadi siapa yang duduk disini anget Parah banget Anget banget Oh mungkin Mungkin sakit perut ya Jadi kayak aduh Atau tegang kali ya Tegang takut ditanya Takut disuruh ke depan Parah banget Pulang Koflain Koflain Kok kalian pulang pada seneng sih Gak 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 Belnya harus sedih ya Belnya ulangi Tegang takut Gitu jadi keliatan ternyata kalian tuh masih pengen di JKT 48th School gitu Sampai nanti sour Oke Di sini pasti seneng kan sampai sour mau ya Karena mal nanti tutup ya Gak boleh Nanti di demo ya Gak boleh Oke Yaudah Kalau begitu Sejauh ini Pelajaran apa yang kalian suka dari JKT 48th School Pelajaran hari ini Hari ini Hari ini dong Karena ini spesial aku Jadi kalian harus seneng ya Iya Siapa yang mau Kety Siapa yang mau dipilih Kety Ayo Kety Apa Miss Sabah Sabah Kenapa kakak KAK KAK Jangan takut gitu santai aja lagi Iya kak Kenapa kak apa kalau begitu yang mau ditanya sejauh ini pelajaran yang kalian suka dari JGT Podcast keluar ini jangan bingung gak boleh Michi mis eh kak kenapa Michi gak apa-apa sih makasih ya kak kayak udah ngasih tips-tips yang bagus oh beri-beri oh iya terima kasih ulangi oh terima kasih ya kak udah ngasih tips-tips yang bagus buat kita semua sama mami papi disini terima kasih kak bisa lagi ya oke Diana hahaha oke kalau begitu siapa yang pimpin doa aku oke silahkan aku bisa pakai ketua kelas yang baik gitu kan jangan bisa naik sepeda hahaha oke sebelum kita pulang langkah baiknya kita tutup dengan doa doa dimulai amin amin doa selesai cepet banget tuh cepet ya doanya ya amin kalau aku tuh berdoa lama banget oke oke yuk temen-temen siap-siap gak mau pulangin gak mau pulangin gak mau pulangin gak mau pulangin nanti gue next kan kita nanti setelah ini kita adain kelas lagi ya kelas lagi yang lebih bermanfaat lebih bermanfaat setiap harinya oke 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 mau jadi nomor berapa nih aku pernah nomor berapa-berapa satu satu dong satu ya yang pasti insya Allah send basa terus gitu kecuali jangken ya mohon maaf gak jago sweet kayaknya aku ya kecuali jangken jangan minta tips and trick aku ya terus thank you mah gak apa-apa oke ya oke oke gimana-gimana kayaknya ada yang ngomong ya kayaknya ada yang ngomong gitu ngomong ada suara-suara ini gitu kan ya ayo ayo yuk yuk salam dulu salam malu salam dulu yang lengkap lagi jangan lupa kakak bukan miss ya iya kakak iya kakak bersiap memberi salam terimakasih yaa terimakasih ada yang pulang aku gak mau pulang aku gak mau pulang kita mau oleh tambahan gitu kita pulang dulu kakak salim dulu salim dulu jangan kakak orang tua kan kita lebes sih toss 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 iya bye-bye 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 itu kurangnya kita masih ada tugas kelompok ya iya iya Lu diingat-ingat lagi Kety, kamu udah bawa tas sih? Kan pulang Aduh, tak! Kamu udah mau pulang? Ini sesi hukuman ya Miss? Enggak dong, hukumannya nanti setelah ini Kok masih Miss sih? Tunggu kakak-kakaknya di baik-baikin, terima kasih ya kak Buat pelajaran hari ini Panggil Melody berani gak? Iya Melody gitu coba Kan kita sebenernya besti, jadi panggil aku Melody aja Kita sempurannya Iya Berani ya? Ayo panggil aku Melody berani gak? Bersaw Bersaw Panggil Oh Kety, Kety panggil aku Melody dong Kety kan Lord Gen 11 kan Iya, panggil aku Melody Jangan, Kety nanti di briefing Nanti dijadiin konten Eh nanti dijadiin konten-konten jahat tiktok loh Ayo lah Ayo lah Aduh takut Jangan takut Oke Takut Oke Melody sang Ini gak buat di Sopang Sopang ya Melodisa Iya Pintar dia, pintar-pintar Pintar di jalan tengah Oke Oke Terima kasih ya Miss Sopang 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 Jangan tandain aku ya Sopang Sopang Lanjut ya Oke, aku mau nanya nih sama kalian Kalau kalian tidak ada yang nanya nih aku yang nanya Selama JGT 48th School Kelas mana yang paling kalah Ini Ini Bohong 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 satu, bohong dua, bohong tiga, bohong empat, bohong lima, bohong enam, bohong tujuh Aku gak ngomong Oh gak ngomong ya Berarti satu, tiga, empat, lima Iya Ayo yang paling disukain Jujur Ini loh kak, ini kak Serius Iya Serius karena Bisa panggil ngomong lagi Oh iya benar, benar ya Kapan lagi ya kan Iya bisa Kapan lagi kelas sama Kak Melody Sama Melody gitu coba Ayo Kapan lagi bisa kelas sama Melody gitu Ketan Oh kak jangan mancing-mancing Hah? Ini gak apa-apa? Ini permintaan aku loh mau dihukum atau melakukan Bareng-bareng aja gitu nyata Ayo Bareng-bareng aja ya Ayo Ayo Ayo, bareng-bareng biar dihukumnya bareng-bareng Gakak dihukum guys Gak bisa Tiga, dua, satu Halo Bukan dihukum Tangan panggil yang dihukum Iya Kainnya tapi dia mau dihukum sih Iya kak Akhirnya kak mau ngalu gak akan dihukum Ini gak akan dihukum Justru kalau kadang tidak melakukan ini akan saya hukum Ayo Ini di drop Ayo, Kathy mimpin, Kathy Ayo kak Kalau duluan kita baru pengikut Duh, ditadikan udah ya Kita follow Eh tapi gak apa-apa tau Melody ini kan jiwa Wah, ini kan berjuang muda ya. Jadi kita kayak sepantaran gitu, jadi best sih. Aduh jangan dicotoh ya, kurang. Takut sih ya, ada tau banget. Gini, gini, gini. Takut. Tuk, tuk. Buka deh gini ya, bukan deh gini ya. Gitu mah keliatan tuanya, jangan. Kayak ibu Arisa. Gitu, best sih banget. Bagus, coba Kathy doang, aku pengen denger. Belum cukup, kata juga Kak Grisa belum cukup. Ayo, ayo berani. Kalau gitu dihukum aja ya, nanti abis ini ya. Kathy kok pernah tahu. Sebelumnya menter maaf gue atau... Coba, ayo ngomong sama aku. Ayo, ayo, ayo. Melody. Gapapa lagi santai aja. Dukung aku Melody. Dukung aku melody gitu kan. Dukung aku sambil best sih ngerangkul gitu dong. Dukung aku Melody gitu curang. Dukung aku ya teh. Jangan ketekan Melody. Melody, satu, dua, tiga. Dukung aku banget. Bahkan lagi lu kaya. Oke, udah gak penuh sama melody. Dukung aku melody. Tuh. Tuh. Tenang aja di sini gak? Tentang aku jahat. Dukung aku Melody gitu ya. Kita kan. Tentang. Sampai deg-degan gitu ya. Cukup aku Melody. Gua! Gapapapa, it's okay, cukup ya kalian cukup, jangan mancing-mancing udah cukup Oke tadi kan kalo kata Cathy kelas hari ini, kalo kata Alya, jujur aja, kalo jujur aku lebih suka Oke, aku hari ini sih miss, eh kak karna? soalnya hari ini tuh belajar public speaking yang benar dan jelas Yes, terus yang kedua aku bisa menceritakan Bocor kepala Kebocoran Pengalaman Iya besok bocornya tumble ban ya Jangan dong Ya kalau menurut Michi? Aku mau minta maaf dulu sebelumnya Aku suka yang minggu lalu Yang mana tuh? Yang sama Miss Fanny Oh Miss Fanny Karena she's fashion Oh fashion Miss jangan nyatet Enggak dong, ini kan buat review JOT ya Oh berarti ininya sukanya fashion Gapapa Gapapa fashion gitu Iya ya, kalo Elyn? Sebenernya aku juga sama ke Emy Oh kamu suka fashion juga Fashion Iya Kan kita kembar Kalo Gintri sukanya apa? Kalo aku Aku suka semuanya Aku suka semua kelas Karena aku suka belajar Paling disukain? Hari ini sih, karena hari ini lebih banyak pelajaran Terus public speaking kan pasti Semuanya punya kekurangan dan kelebihan masing-masing Dan kebetulan kekurangan aku yang paling sering aku lakukan adalah public speaking Jadi aku bisa belajar banyak Dari Meloni-san Yes, good Halo Griselle, paling suka Aku ada dua sih Gak, harus satu Gak boleh maruk Nah nanti yang ngosihin kamu Kamu ada dua loh Selain kamu ada satu lagi Jadi makanya satu Gak boleh maruk satu Gak boleh maruk satu Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Aku sebenernya Ini sih Kak Jadi menurut aku kalo misalnya di pelajaran hari ini tuh Kayaknya kita tuh semuanya Ada Di hukum Jadi kita tuh semuanya dapet porsi Ngomong masing-masing ya Kak Jadi kayak merata hari ini tuh Mantap Oke Halo Halo Apa menurut Desi? Jujur menurut dari hati yang paling dalam nih ya Kak ini Kenapa? Karena Aku sendiri kan sebenernya orangnya introvert Aku kayak pengen bisa belajar Lebih banyak ngobrol lagi gitu sama orang Karena biasanya aku tuh Lebih ke yang mendengarkan Iya Iya bener-bener Biasanya aku Iya aku tuh kayak Ya ngedengerin gitu Nah sekarang tuh aku kayak Dari poin-poin yang Kamel dikasih Aku kayak jadi lebih Oh iya Segini, 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 segini gitu Nah nanti kamu nongkrong sama aku ya Iya Mau nongkrong gimana? Mau sama siapa? Gitu Kak Mau yang ini doang Circle yang hijaban gitu Heee Sama uhti, uhti Uhti, uhti Oke Terimakasih semuanya Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Elin Gendis Grisel Deshi Dan Mami Papi disini Terimakasih Jadi kalian harus banggain selalu JKT 48th School Karena disini gak ada yang sia-sia Kalian bisa belajar banyak Kalian bisa mengenal semuanya Mengenal aku Mengenal papi-mami kalian gitu ya Jadi nextnya JKT 48th School harus seru terus ya Ada kalian Oke Kalau gitu Aku pamit undur diri ya Terimakasih semuanya Terimakasih Terimakasih Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Kety jangan pulang Aku mau shopping sama kakak Bye 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 Mami Papi Sahabat gede Bye 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 Kira keteng beda baju lagi Kira keteng beda baju lagi Kira keteng beda baju lagi We're back Baju lebat Baju lebat Untang-untang korban Persiapan ya Kali ini seru gak sih? Seru banget Langsung Oke Nah tapi kan karena kita udah seru banget kelasnya nih Tapi sekarang kita juga mau lihat keseruan di luar Kita mau baca Live Queen Siapa dulu yang mau baca? Ya dipilih Siapa dulu yang mau baca guys? Siapa dulu yang mau baca guys? Oke Danela Silahkan Aku membaca dari Kak M-M-A-R-K M-M-A-R-K Kak kebun binatang lihat koala Cokok Siangnya lanjut naik kuda poni Cokok Selamat malam Kak Grisela Udah bolong berapa puasa kali ini? Nah ini banyak deh Jangan dibong Jangan dibong Jangan dibong Jangan dibong Jangan dibong Jangan dibong Nek 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 Abis Gracie aku ya Abis Gracie aku ya Oke Kita baca ini nih yang ada fotonya apa ini? Megang Megang global gitu ya Dari KF Kak Esther Halo Udah 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 gemes tetap semangat sekolahnya atau kuliahnya Cikul ya Dan kegiatannya ya Dan untuk menyemangatkan kalian Ini aku udah pantu Apa tuh? Pergi ke FX bareng GAC Cokep Perginya naik angkot VIP Oke VIP Agak lain Nonton JKT48 ku bareng gak sih? Nontonnya ya cuma di JKT48 TV SLEBEW 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 Lanjut tadi kita lanjut-lanjut ya Aku mau baca Itu lucu banget Itu tadi Itu yang berguru tadi Ya kan sih yang ini aja ya Utiran debu Underscore bukan sih Oke Bagaikan kunang-kunang di malam hari Izinkan aku berpantun untukmu Grisel Ada bubur ada ketan Cakep Ada engsel dibalik pintunya si Anya Anya siapa? Cuman satu yang paling menawan Yaitu Grisel Oshiku satu-satunya Ya Satu-satunya Yakin satu-satunya Lucu banget tadi Itu Grisel ngintip Itu dibalik engsel Dibalik engsel Oh iya Eh Oshiku satu-satunya tapi titip salamnya kedua Tip sal buat Kak Jerry lagi Yang lagi Tip sal apa? Titip salam Oke oke Aku malam Jeon Oh Jeon Mau Jeon Oke Salat malam kunang-kunangku Grisel Izinkan aku kombo Tau gak bersamaan kamu sama bintang-bintang Sama-sama cantik, indah dan bersinar terang Melihat sunset bersama si Anna Cakup Menunggunya sambil main kartu Cakup Melihat senyummu buatku terpanas Cakup Hingga aku terbayang sepanjang waktu Cakup Cakup Amin Cakup Masih Aku mau banya yang ini dong Boleh Celspin ya Tertesat Oh Tertesat 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 Gak apa-apa Celspin Tertesat 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 Selamat malam bro Tintia Berhitung dulu ya Yuk Ayo bareng-bareng Sama-sama 0 1 3 4 5 6 7 8 9 10 5 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 5 2 2 3 3 2 Yang gak bisa next sepeda itu ya? Yang udah abis kan? Nice try Tanopo! Harus bisa next sepeda dunia Oke Jadi masih pada semangat gak nih? Masih dong Karena masih semangat yuk, mari kita panggil teman-teman Teman-teman Hai Hai Kety kamu lucu banget Riesel kamu cantik banget Tenang, tenang Dengarkanlah Kinoyori Motosuki dibanding kemarin semakin suka Riesel kamu cantik banget Riesel kamu cantik banget Riesel kamu Riesel kamu Dan orang di sekitarmu Makas dan aula yang berbeda Dari kemarin makin suka Tidak bertemu dan kesimak Walaupun ingin bersama saja Sudah tak kuat aku ingin menjaga Apakah kamu ada yang punya Jika ada bagaimana Kalau dipikir saja bergembang Jendera pasang yang menyebabkan Terlalu suka Dari kemarin makin suka Tidak bertemu dan kesimak Walaupun ingin bersama saja Sudah tak kuat aku ingin menjaga Apakah kamu ada yang punya Jika ada bagaimana Kalau dipikir saja bergembang Jendera pasang yang menyebabkan Selalu suka Terima kasih Terima kasih. 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 Hidup bagaikan pesawat kertas Terbang dan beri membawa impian Sekuat tenaga dengan hapusan angin Terus melaju terbang Jangan bandingkan jalan terbangnya Tapi bagaimana dan apa yang dilalui Karena itulah satu hal yang berhenti Selalu sesuai kata hati Selalu keturun kunjung kunci Ayo terbanglah, coba terbanglah Ayo terbanglah, coba terbanglah Ayo terbanglah, coba terbanglah Ayo terbanglah, coba terbanglah, coba terbang Oke jadi terima kasih semuanya Nggak kerasa JKT48 School hari ini telah selesai Dan tadi adalah JKT48 School terakhir di bulan Ramadan kali ini Jadi terima kasih semuanya udah menyempatkan hadir disini Dan terima kasih juga untuk yang telah menonton di live streaming Youtube JKT48 TV Terima kasih semuanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kayak adil ya. Makasih. Kejapu ya teh. Bye. Terima kasih. Bye bye. Ada yang suka. Terima kasih. Ya mau gue kayak adil lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mana kamera yang nyala? Terima kasih. Bye guys. Thank you ya. Thank you thank you. Bye bye. Selamat pagi. Terima kasih. Cukup kak. Bye bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Semakin suka. Siap lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Apa kamu. Ada yang punya. Jika ada. Bagaimana. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. everybody. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Terima kasih. snake James. Terima kasih. committeru. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan pertunjukan GKT48 School 2023 oleh GKT48 secara resmi Dukung GKT48 terus ya Di setiap show-nya, kami akan berjuang Supaya bisa terus memberikan performance yang membuat kalian menjadi penuh semangat Jangan lupa desok, show 1 akan ada pertunjukan Cosmos Tales GKT48 Dan show 2 ada pertunjukan University of Effects GKT48 Oleh, dapat disaksikan melalui membership YouTube official GKT48 TV ya Dimohon bagi para penonton untuk langsung meninggalkan tempat duduk secara tertib Semuanya selalu jaga kesehatan ya Sampai jumpa di pertunjukan berikutnya Aku Daisy Kai 있으니까 tempatnya terpenuh Hamburger Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton